Hai semua, selamat datang di channel youtube aku Megan Nusantari Di video aku kali ini aku mau bikin mie kuah nyemek Aku pakai mie instan aja supaya lebih praktis Untuk cara membuatnya, simak terus videonya ya Di sini aku sudah siapkan teflon, beri sedikit minyak Kemudian masukkan 2 butir telur, orak-arik seperti ini ya, sampai matang Setelah matang, tambahkan air Biarkan mendidih dulu Setelah mendidih, masukkan 3 bungkus mie goreng instan Bisa sesekali diaduk ya, supaya mie matangnya merata Setelah 2 menit dimasukkan, atau ini masih setengah matang Bisa dimasukkan semua bumbu mie gorengnya Tambahkan garam Kaldu bubuk Bubuk cabai Aku juga tambahkan saus sambal Masukkan kol yang sudah dipotong Daun bawang Aduk hingga tercampur Dan biarkan ini sampai mendidih lagi ya Seperti ini sudah cukup Bisa dimatikan kompornya dan diangkat Siapkan cup Kemudian ambil secukupnya mie Ini ekonomis ya, kalau untuk jualan di sekolah Ukurannya juga pas, tidak terlalu besar Tambahkan bawang goreng Seledri Tambahkan juga saus sambal Satu resep ini aku jadi sekitar 7 cup Ukurannya penuh Dan ini aku sudah selesai menuang semuanya Tambahkan bawang goreng Seledri Dan juga jangan lupa saus sambalnya Kalau pakai cup seperti ini Menurut aku awet ya Hangatnya Nggak gampang dingin untuk mie Dan ini dia mie kuah nyemeknya Rasanya enak Bikinnya praktis Cocok banget dinikmati saat musim hujan seperti ini Jangan lupa mencoba ya Terima kasih sudah menonton videoku Jangan lupa like, share, dan subscribe Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya Jangan lupa like, share, dan subscribe